Intro Tingginya animo masyarakat Karimun untuk mudik lebaran tahun ini membuat aktivitas penumpang di pelabuhan domestik Karimun meningkat cukup tajam Dari pentawan kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 April lalu pemudik didominasi pelajar dan mahasiswa Sementara untuk kalangan pekerja dimulai tanggal 28 April hingga 30 April seiring masa cuti lebaran Kepala KSOP Karimun John Kennedy mengatakan sejauh ini setiap penumpang yang mudik dilayani dengan baik Untuk menghindari adanya praktek percaloan di pelabuhan setiap agen kapal sudah diberitahu agar penjualan tiket kapal sesuai dengan KTP penumpang yang bersangkutan Di tanggal 24 sebenarnya sudah mulai menaik Nah di tanggal 24 turun kembali Jadi terkirakan itu kan yang mudik lebih mendauni karena anak-anak sekolah Nah yang sekarang ini yang pekerja-pekerja yang pekerja kantoran yang memang libur Tidak ada Kita sudah hingga ke operator Tidak boleh borong tiket Harus yang bersangkutan langsung yang membeli Kalaupun hanya membawa keluarga pun dibatasi juga Sudah diimbau ke agen kapal? John Kennedy menambahkan sejauh ini belum ditemukan adanya praktek percaloan dalam penjualan tiket kapal di pelabuhan domestik Karimun Jika seandainya ditemukan, operator kapal yang menjual tiket akan diberi sanksi tegas dari KSOP Karimun Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun